Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman selalu sehat walafiat dimanapun berada kali ini Mama Ora pengen masak yang simple dan sederhana sambal goreng terung kokak ikan teri nah ini bahan-bahannya sangat simple dan sederhana namun enak ya di sini Mama Ora gunakan 200 gram terung kokak lalu ada 50 gram ikan teri halus ini ikan teri kering yang halus boleh juga ya ikan teri lainnya kemudian 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih lalu Mama Ora juga menggunakan 3 sendok makan cabai giling 1 sendok makan garam lalu seperempat sendok makan penyedap rasa jika suka nih eh terung kokaknya kita buang tangkainya kita ambil buahnya saja nah kalau di tempat lain namanya apa ya terung kokak ini yang pasti ini bukan lencak ya teman-teman buahnya mirip lencak tapi ini bukan lencak ini terung kokak dan ini bagus sekali untuk kesehatan kita nah sebelum melanjutkan yuk Mari subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan tutorial video Mama Aura yang update kemudian selanjutnya kita haluskan bawang putih dan bawang merah sampai halus tapi jangan terlalu halus benar-benar ya ya cukup halus kasar saja kita tumbuk sampai halus Mama Aura sengaja tidak menggunakan blender karena blender terlalu halus ya nanti tidak ada tekstur bawang di masakan kita panaskan minyak goreng kita tunggu sampai mendidih selanjutnya kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita haluskan tadi kita tumis sampai baunya harum dan tidak langung kita aduk-aduk sampai merata habis ini kita masukkan cabai giling kita masukkan biar terasa pedas ya sambal goreng ikan terik kita cara pembuatan cabai giling cek di tutorial dapur Mama Aura sebelumnya cabai giling yang aman dikonsumsi dan tahan lama nah kita tunggu sampai cabainya matang kemudian kita masukkan turun kokak yang telah kita buang tangkainya dan telah kita cuci bersih tentunya kita aduk-aduk lalu kita masukkan bahan lainnya seperti garam dan penyedap rasa jika tidak suka garam eh tidak suka penyedap rasa ganti saja gula atau jangan sama sekali ya kalau tidak suka kita aduk-aduk nah sangat menggoda sekali ya teman-teman sambal goreng terung kokak sehat sekali buat kesehatan kita kita aduk terus sampai merata nah ini terung kokak ini agak keras ya kulitnya jadi agak lama sedikit kita memasaknya selanjutnya kita kasih air sedikit saja lebih kurang ya 50 mili kita biarkan sampai mendidih dan kulit dari terung kokak lembut agak lembut ya intinya enak digigit kemudian masukkan ikan teri nah penambahan ikan teri ini sangat enak sekali pas kali ini teman-teman untuk sarapan pagi bisa juga untuk makan siang maupun makan malam jadi kapan-kapan bisa dinikmati kita aduk-aduk sampai merata dan kuahnya mengering Nah kita aduk-aduk sampai matang pagi yang belum pernah menikmati terung kokak yuk dicoba ya kita aduk-aduk kembali sampai merata habis ini kita ke step selanjutnya kita plating ya teman-teman siap untuk dihidangkan nah kita hidangkan demikian ya teman-teman tutorial dapur mama aura kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share bagi yang belum subscribe yuk subscribe yang bagi yang udah tongkrongin terus channel dapur mama aura demikian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh